Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Semoga Allah SWT selalu memberikan kita Keberkahan dimanapun kita berada Oke teman-teman hari ini mau bahas pisau yang lumayan langka Pisau pabrikan yang Cuman dipasarkan di Saudi aja teman-teman ya Jadi ini Saya ada titipan barang Dari teman saya di Saudi Di Arab ya Ini buktinya mana ini ada logo ontaknya Jadi Kalau pisau herder atau cap garpu Ini cap garpu yang dari Arab itu Ada logo Arab-Arabnya Ada entah tulisan Arab Atau disininya ada logo gambar ontaknya Atau disininya tulisan Arab Biasanya ini Kalau yang ini ada logo ontaknya Jadi Dia barangnya tetap dari Jerman Made in Soalnya Jerman Stand list Tapi ini buat market Arab ya Sebenarnya ini gak dijual di Indonesia Nah kebetulan ini titipan teman ya Yang kuliah di Saudi Jadi beliau kuliah di Saudi Terus punya uang lebih Kemudian dititipkan ke saya gitu Nah ini barangnya baru teman-teman ya Dan barangnya ada beberapa Barangnya ada beberapa nih Semuanya baru Barangnya ada beberapa Dan semuanya baru Jadi beliau Jadi beliau Apa namanya Ditip jual Istilahnya titip jual Jadi Harganya ini Insya Allah terjangkau ya 850 ribu Buat pisau 31 cm Dan ini herder Teman-teman ya Herder itu Cap garpu itu Janjinya si pemiliknya Atau si pembuat Cap garpu itu Si Siapa Fredrik Herder Atau Frieder Herder itu Dia bilang Kakeknya sih Dulu si Aber Herder ya Bilang Kita Atau F Herder Tidak akan mengeluarkan Produk yang jelek ya Jadi Mereka hanya mengeluarkan Produk-produk terbaik gitu Dan sampai sekarang Bisa dilihat Semua produknya herder Ini produk herder Hampir semuanya tuh Bagus teman-teman Gak ada yang jelek ya Dari pisau kecil Gunting Terus pisau safe Terus pisau yang karbon Pisau yang karbon itu udah Dari tahun 1700 kali ya Atau 1800 Sampai sekarang Masih Orang masih pake Teman-teman Termasuk Kakek saya Ayah saya Dan saya sendiri Masih Nikmatin tuh Namanya Pisau karbonnya Herder Jadi Nah ini Sekarang Yang saya pegang adalah Pisau Standlistnya ya Jadi Buat teman-teman Terutama anak muda Atau Orang-orang yang gak mau repot Sama perawatan dengan Minyak-minyakin Atau perawatan dengan Apa ya Ribet ya Kalau abis motong Harus dilap Pakai tisu Harus segala macem Nah ini adalah solusi Buat teman-teman Yang gak mau ribet Terhadap Perawatan Bila karbon Teman-teman Ya kalau Kadang Biasanya emang Apa ya Kalau 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 teman-teman saya Yang udah senior-senior Bilah Bilangnya Biasa kita Punya tingkatan Dalam Apa Pisau gitu Biasanya awal-awal Yang pemula-pemula Atau yang Yang Budgetnya masih minim Terhadap Bila Biasanya ngambil Bila yang 200 ribu Yang 300 ribu Terlama-lama Dia meningkat Ke baja-baja Modern Meningkat Ke pisau Standless Karena Seiring berjalannya Waktu Dan Kebutuhan Terhadap Bila Lebih sering Maka Itu akan Meningkatkan Apa ya Namanya Dia maunya Simpel Gak mau ribet Abis motong Langsung Lap Lap Apa Di Apa Di peperin ke Hewan Atau Di peperin ke Baju Atau Di peperin ke Lap Gitu Di Di Bersihin Bilanya Masukin Gitu Jadi Gak usah Pake Dicuci Bersih Pake Sunlight Di Ini Itu Maksudnya Treatmentnya Gak sebanyak Bilah karbon Nah ini Solusi Buat teman-teman Yang Gak mau ribet Bisa Ngambil Ini gagang hitam Disininya Capgarpunya Logo Picas Biasanya Dibilang Jadi Walaupun Logonya Hilang Tapi Ada logo Ini Udah tau Orang-orang Ini Pasti Capgarpu Atau Fherder Ini 31 cm Buat Sembeli Dorong Enak Buat Sembeli Dorik Juga Enak Tapi Kalau Ada Bawahnya Ada Kolong Biasanya Masuk Gini Tarik Lagi Keluar Ini Punya Ketahanan Tajam Insyaallah Yang Lumayan Bagus Buat Yang Apa Yang Jam Terbangnya Rendah Misalnya Kayak Saya Pribadi Mungkin Bisa Kuat Sampai 7 Sapi Itu Yang Sering Mentok Tulang Cuman Kalau Temen Temen Yang Jago Yang Udah Sering Senior Senior Itu Kuat Insyaallah Bisa Banyak Sapi Dapatnya Banyak Leher Karena Apa Namanya Dia Tau Kapan Berhentinya Kapan Nekannya Kapan Ngangkatnya Gitu Itu Biasanya Yang Poinnya Disitu Tapi Kalau Yang Pemula Kayak Saya Pribadi Mungkin 7 Itu Udah Bagus Banget Karena Kadang Gemes Banget Njembeli Full Tenaga Bread Bread Cuman Kalau Buat Yang Udah Jago Biasanya Udah Tau Dia Udah Udah Mau Abis Udah Putus Urat Jadi Tenaganya Dikurangin Dan Berhenti Jadi Matanya Ini Awet Nah Ini Belum Biasa Ini Masih Bawaan Fabrik Dan Masih Njembeli Cuman Kurang Nyaman Nyamannya Dia Adalah Dialusin Matanya Dilebarin Sedikit Jadi Gak Lebarnya Banyak Banyak Karena Kalau Dia Terlalu Lebar Itu Kemungkinan Dia Matanya Belipet Atau Matanya Bebalik Bilangnya Atau Rolling Itu Lebih Besar Kalau Udah Rolling Dia Harus Ngobatin Pake Stick Asah Atau Pake Stroping Nah Ini Kita Ukur Dimensinya Dia Punya Dimensi Di 4,5 Lebar Bilang 4,5 Panjang Bilangnya 31 C Ketebalannya Itu Ketebalannya Dia Adanya Di 3 M 3 M Jadi Ini Lumayan Tebal Dibandingin Victo Tapi Tidak Tidak Berat Maksudnya Masih Nyaman Digunakan Masih Enak Masih Handlingnya Masih Gampang Dan Dia Ada Stopper Kalau Pisau Pabrikan Ada Stopper Di Sini Kalau Buat Tarik Masih Enak Dia Bisa Disini Bisa Istirahat Tangannya Bisa Ada Disini Ada Lengkungannya Sedikit Tapi Masih Nyaman Kalau Mau Sebeli Tarik Pake CF Harder Ini Nah Kita Tes Di Kertas Ini Yang Baru Ini Belum Di Ulan Tonton Ini Belum Di Stroping Belum Di Asa Tajamnya Seperti itu Tajamnya Masih Sangat Gerges Jadi Dia Emang Masih Ada Buru-burunya Tapi Ini Ngasa Sendiri Aja Ini Insya Ngasanya Ngasanya Ngaseribet Pisau Baja Baja Modern Yang Ngaseribet Apa Fanax Lmax Atau Julia Gitu Ini Ngasanya Yang mudah Insya Ngasanya 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 HRC Fabrik 56-58 Jadi Dia Ngasampe 60 Nah Kenapa Dia Nggak Tinggi-tinggi HRC Pertama Kalau Jatoh Ini Nggak Pecah Kalau Pisau HRC Tinggi Ditaruh Gini Langsung Pecah Langsung Patah Kalau HRC Tinggi Tinggi Beda Lagi Kalau Tinggi HRC Dia Kayak Kaca Ditaruh Patah Gitu Kayak Julia Kalau Jatoh Bisa Patah Julia Atau Pisau Pabrikan Yang Disepuh Tinggi Yang Full Ht Itu Rentan Patah Kalau HRC Ketinggian Makanya Fabrik Itu Dia Bikin HRC Di 56-58 Kenapa Karena Biar Pertama Ngasahnya Mudah Ketika Dipakai Di Dapur Dan Matanya Rolling Atau Ciping Itu Dibenerin Gampang Mungkin 10 Menit 30 Menit Udah Selesai Nah Sementara Kalau HRC Tinggi Dia Harus Pake Mesin BG Nah Dia Di Dapur Nih Harus Ke BG Dulu Nyari Tukang BG Gitu Kalau Di Dapur Tinggal Pake Batu Asa Jadi Gitu Kalau Matanya Kurang Tajem Tapi Kalau Matanya Ciping Harus Agak Lama Dikit Gitu Ya Ini Ketajaman Bawaannya Sudah Lumayan Bagus Tapi Masih Sangat Gerges Jadi Kalau Halus Sampai Slice Tisu Sampai Bisa Push Cut Itu Rekomendasinya Ngasah Sendiri Aja Biar Biar Tau Ya Cara Ngasah Kecuali Kalau Udah Mentok Banget Atau Sibuk Banget Ada Beberapa Orang Yang Sibuk Nggak Bisa Ngasah Kadang Dititipin Dan Saya Pun Kalau Ngasah Juga Nggak Bisa Cepet Teman Teman Mungkin Sehari Cuma Bisa Tiga Atau Paling Banyak Enam Gitu Jadinya Beberapa Bila Yang Dia Tangnya Sampai Disini Kayunya Walnut Atau Kayu Walnut Namanya Bukan Rosewood Kalau Victor Dia Rosewood Dia punya Tebal Itu 2,6 Ini 25 cm Tebalnya 2,6 Nah Modelnya Bulno Saya Pake Yang 31 cm Nah Ini Panjangnya 26 cm Lebar Bilahnya Itu Di 3,9 Hampir 4 Nah Ini Juga Sama Ini Stainless Tapi Lebih Tebal Lebih Tebal Lebih Ngerata Jadinya Lebih Mantep Dipegangnya Dibandingin Yang Model Stride Nah Ini Gagangnya Kayu Kita Bisa Tes Kajamnya Seperti Itu Ini Kajamnya Greges Tapi Apa Ya Khas Herder Ya Teman Teman Ya Bawaan Herder Tuh Begini Pokoknya Ya Nanti Harganya Disini Finishingnya Baggi Kebawah Ya Ini Saya Suka Banget Kayak Gini Emang Saya Pake Pisau Bulnes Jadinya Lihat Bulnes Seneng Aja Gitu Nah Ini Ada Yang 31 Sentinya Ini Titipan Teman Juga Ini Bukan Saya Jadi Semuanya Harganya Pas Karena Saya Cuman Kenain Cas 100 Ribu Sebagai Jasa Titip Jualnya Jadi Kalau Ada Yang Nanya Bang Baru Apa Bekas Ini Baru Bang Bisa Kurang Tidak Bisa Mau Nawar Gimana Gak Saya Kasih Karena Ini Punya Teman Bukan Saya Sendiri Nah Bila Yang Kaya Gini Apa Namanya 32 cm Insya Allah Bisa Ya Teman Teman Nah Ini Punya Lebar Itu Dia Di 3,9 Ini Hampir 4 Lebarnya Panjang 31 Ketebalannya Dia Di 3 MM Ini Enak Handlingnya Juga Mantep Yakin Kalau Pakai Peso 31 Kalau Saya Pribadi Cuman Kalau Yang Beda Tiap Orang Beda Referensi Ketajamannya Udah Bagus Udah Lumayan Bagus Apa Namanya Tetap Masih Gerges Matanya Masih Bawaan Pabrik Dia Kasar Matanya Bekas BGN Bekas Mesin Belum Diaset Di Batu Asa Ini Masih Baru Semuanya Belum Dipakai Atau Belum Digunakan Oke Teman Terima kasih Banyak Gitu Informasi Hari Ini Soal Fherder Nanti Abis Ini Ada Bilah Lokal Dan Nanti Ada Bilah Pabrikan Setelah Ini Barang Titip Jual Punya Teman Yang Stoknya Ada Lumayan Gak Cuman Satu Gitu Oke Maksih Banyak Teman Teman Semua Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kata Bila Ada Kata Yang Kurang Berkenas Sama Video Langsung Kita Jumpa Di Kompas Berikutnya Assalamualaikum Warah Wb See you Next Video